Kembali lagi di video mengenal nama hewan yang hidup di laut. Ini adalah walrus. Walrus adalah mamalia laut yang tersebar di samudera arktik dan laut subartik di belahan utara bumi. Karakteristik paling unik walrus yang membedakan walrus dari anjing laut dan singa laut adalah gadingnya. Ini adalah ikan pari manta, manta memiliki sepasang tanduk di dekat mulutnya. Tanduk ini sebenarnya adalah sepasang sirip cefala, kepala, yang membantu memasukkan air laut yang mengandung pelangton makanannya dan bisa ditekuk ke dalam mulut. Ini adalah hiu harimau. Hiu harimau berwarna kebiruan atau kehijauan dengan bagian bawah perut berwarna kuning muda atau putih. Spesies ini memiliki hidung besar tumpul di ujung kepala berbentuk baji. Ini adalah cumi-cumi. Cumi-cumi memiliki ciri-ciri mantel memanjang, ramping, berujung tumpul, sirip berbentuk belah ketupak, panjang sirip dan panjang mantel bervariasi. Ini adalah lobster. Lobster secara umum memiliki tubuh yang berkulit sangat keras dan tebal, terutama di bagian kepala, yang ditutupi oleh duri-duri besar dan kecil. Mata lobster agak tersembunyi di bawah cangkang. Ini adalah kepiting. Kepiting adalah binatang anggota krustasea berkaki sepuluh yang dikenal mempunyai ekor yang sangat pendek. Tubuh kepiting dilindungi oleh cangkang yang sangat keras dan dipersenjatai dengan sepasang capit. Ini adalah ikan kepe angsa, warna keseluruhannya abu-abu kekuningan, dengan bintik hitam besar yang dibatasi di bawahnya dengan pita putih lebar di punggung dan garis biru begelombang di sisi bawah. Ini adalah pinguin. Pinguin atau pinguin adalah hewan akuatik jenis burung yang tidak bisa terbang dan secara umum hidup di belahan bumi selatan. Pinguin memiliki tubuh dengan dua warna, gelap di bagian punggung dan putih di bagian depan. Pinguin atau pinguin adalah hewan akuatik jenis burung yang tidak bisa terbang dan secara umum hidup di belahan bumi selatan. Pinguin memiliki tubuh dengan dua warna, gelap di bagian punggung dan putih di bagian depan. Daging ikan dori sendiri berwarna putih bersih, ini adalah paus pilot, serta memiliki rasa yang bulat yang khas dengan paru yang sangat kecil dan garis mulut yang melengkuk ke atas. Paus pilot dewasa berwarna hitam atau abu-abu tua di punggung di belakang sirip punggung. Ini adalah ikan pari, bentuk tubuh ikan pari umumnya bertubuh gepeng melebar, dengan sepasang sirip dada yang melebar dan menyatu dengan sisi kiri dan kanan kepalanya. Ini adalah ikan kepe-kepe berkerudung, ikan ini ditemukan di terumbu karang arah laut dan laguna. Mereka biasanya berenang berpasangan dan bersifat teritorial.